Pasangan remaja yang menjadi korban kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, akhirnya ditemukan. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dua lokasi berbeda di luar Jawa Barat. Sebelumnya, kedua korban kecelakaan tersebut, Handi Harisaputra dan Salsabila, sudah hilang selama seminggu lebih. Keduanya mengalami kecelakaan pada Rabu, tanggal 8 Desember 2021. Menurut Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Beri, kedua korban sudah meninggal saat ditemukan di aliran Sungai Serayu pada Sabtu, tanggal 11 Desember 2021. Saat itu keduanya ditemukan tanpa identitas. Yang laki-laki ditemukan di Sungai Serayu wilayah Banyumas dan yang perempuan di Cilacap, Ujar Beri pada Sabtu, tanggal 18 Desember 2021. Menurut Beri, Handi ditemukan tewas di Sungai Serayu Desa Banjarparakan, kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pada hari yang sama, Salsabila juga ditemukan tewas di Muara Sungai Serayu, kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Kepolisian lalu melakukan autopsi pada kedua jenazah pada Senin, tanggal 13 Desember 2021. Keduanya kemudian dimakamkan. Setelah dilakukan autopsi, jenazah dimakamkan di pemakaman Desa Banjarparakan Rawalo, ucap Beri. Di sisi lain, keluarga korban bersama tim Polresta Bes Bandung datang ke Polresta Banyumas pada Jumat, tanggal 17 Desember 2021. Keterangan keluarga korban mengonfirmasi bahwa kedua jenazah itu adalah sejoli yang hilang usai kecelakaan di Bandung. Setelah penyidik menunjukkan foto gigi, pakaian dan barang-barang yang dikenakan, Orang tua korban mengakui atau meyakini mayat yang ditemukan di Sungai Serayu merupakan anaknya, Handi Harisaputra, imbunya. Keluarga korban kecelakaan di Nagrek sudah mencari korban hingga ketiga kabupaten, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Paman dari Salsabila, Deden Sutisna, 41, pihaknya sudah mencari korban ke beberapa puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kami sudah mencari korban bukan hanya di RS yang dekat saja, tapi sudah mencari ke Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut, kata Deden, di rumah korban yang berada di Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Deden mengatakan, rumah sakit besar sudah dikunjunginya, tapi tak juga ditemukan. Bahkan saya hingga mencarinya ke kamar jenazah rumah sakit, takutnya sudah ada di sana, namun masih tak ditemukan, kat Deden. Deden mengatakan, bahkan tak hanya mencarinya di rumah sakit, warga juga turut membantu ada yang mencari ke Sungai Cimanuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!